Saudara anggota komisi 10 DPR Putra Naba Pancacar, Mendik Butristek, soal kenaikan uang kuliah tunggal yang dinilai naik tak wajar. Salah satu contoh kasus mahasiswa yang penghasilan orang tuanya 2 juta per bulan dan harus membayar 8,7 juta rupiah. Bahkan ada 50 orang gagal masuk perguruan tinggi akibat kendala UKT. Bahwa contoh, ini contoh kasus ya, calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya permen dikbut, UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari, inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Yang korbannya adalah D&D mahasiswa, bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi. Meskipun kemudian dicabut lagi, inilah yang harus kita sadari sama-sama. Kemudian mereka mengatakan bahwa ada 50 mahasiswa yang tidak bisa lanjut sebagai mabah.